Intro Polda Metro Jaya mengadakan pres rilis hasil operasi Milajaya tahun 2019. Operasi tersebut dilakukan dalam melaksanakan zero narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polda Metro Jaya menerangkan pada media hasil barang bukti yang didapatkan pihak kepolisian. Saat dimulai operasi pada tanggal 18 September 2019 hingga 2 Oktober 2019, pihak kepolisian berhasil mengamankan sabu seberat 56,54 kg, Ganja 13,8 kg, Ekstasi 227 butir, Heroin 59,67 gram, Happy Five 481 butir, Baya 33.080 butir, dan Gorilla 259 gram. Dengan jumlah tersangka sebanyak 405 warga negara Indonesia dan 5 warga negara asing. Dari total para tersangka, mereka mempunyai peran masing-masing. Pihak kepolisian menangkap bandar sebanyak 5 orang, pengedar 371 orang, dan pemakai 34 orang. Seluruh tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau ancaman hukuman mati. Ini adalah operasi khusus untuk operasi dengan usaha di Nilajaya yang telah selesai dilakukan. Ini kami menyampaikan hasilnya daripada operasi ini. Ini yang pertama bahwa laporan polisi yang kita buat, yang kita terima, ini yang kita gunakan untuk penyidikan ini ada 337 kasus. Kemudian untuk tersangkanya itu ada 410 tersangka. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Triberata TV, Salam Triberata.